For you to call me baby So let's go, let's go Don't you leave me fucking hearted tonight Come on Yeah, 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 yeah Kembali lagi di Pagi Pagi Ya Suara saya di bidang soka Iya Suaranya itu sama banget sama saya Tadi keren banget saya nyanyinya Regina suaranya bagus banget Tadi nyanyi lagu apa Regina tadi? Lagu Toyib Suaranya Regina tuh mirip banget sama suaraku Justru aku sering ngajarin Regina nyanyi ya Betul, betul, betul Makanya Regina bagus jadinya suaranya Namunya enggak malah ya? Enggak Regina, apa kabar Regina? Makin cantik, makin selalu sehat Suaranya semakin banyak Guri Keraji Itu beli temboloknya dimana itu kira-kira ya? Oh yang kiri di pasar ular ya? Kanan pasang rumput Oh semua di pasar ya Tapi belum pernah kan Ketemu sama badak bergula satu Gak 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 Regina Keliatannya kamu kan selalu suaranya bagus ya maksudnya Ngejaga stamina dan lain sebagainya Katanya kamu suka renang ya? Aku suka berenang Suka berenang kak Tapi udah lama banget juga gak berenang Yang pasti gak dikali mas Jadi Bagian sudah berenang ya Udah lama gak berenang tapi Udah lama gak berenang Selain berenang apa yang dilakukan untuk orangnya? Dulu aku suka main volley Tapi jaman SMP sih itu lebih lama lagi Terus terakhir-terakhir ini pas jaman masih semangat kurusin badan Aku suka Zumba 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 seru tuh Bagus Seru-seru Tapi kalau misalnya doyan berenang Ini ada hal-hal yang harus diperhatikan Jangan menyepelekan nih Kalau ada air yang masuk ke telinga Itu lumayan berbahaya Jadi kalau telinga itu kan Mengandung zat lilin yang berfungsi untuk menjaga kelembapan Agar bakteri baik itu dapat berkembang biak Pada lapisan kulit di telinga Nah Air dan lapisan lilin ini tidak bisa bercampur Jadi kalau sampai kemasukan air Misalnya kalau berenang Terus tiba-tiba Telinga kita kemasukan air Itu air itu akan mencuci Lapisan lilin ini Nah Kalau misalnya berenang untuk jangka waktu yang lama Maka air itu bisa bener-bener Membesikan Lapisan ini Dan membuat telinga kita tanpa pelindung Gitu Gitu Jadi berbahaya lah Kalau keseringan air itu dibiarkan terlalu lama Di dalam telinga Ya Ini akan menciptakan juga Apa Lingkungan yang sempurna Bagi berbagai infeksi organisme Organisme Nah Infeksi-infeksi ini berbahaya Karena infeksi organisme seperti jamur dan bakteri Sangat suka tempat yang hangat Gelap dan tempat-tempat yang basah Basah ya Jadi kalau misalnya berenang Pakai penutup telinga aja Pakai penutup telinga ya Dan ini Kalau bicara soal telinga dan lain sebagainya Kita sekarang sudah terhubung dengan dokter kandungan ya Oh iya bener THT dong pak Kan kita ngomongin telinga Maksudnya kandungan yang di dalam telinga Oh Kandungan yang di dalam telinga Kandungan yang di dalam telinga Saya orangnya suka gak sabar Iya sabar dulu lah Ya kan Dokter kandungan di dalam telinga itu ada apa aja Iya Ini sebetulnya THT Oke Telinga Jadi THT ini ada telinga hidung telinga Enggak tengokkan Oh tengokkan dulu ya Oh iya THT Oke Kita Kita akan telepon dokternya Halo Sudah terhubung ya Ya halo Halo dok Halo dok Dokter Ini kita mau tanya dok Seputar Telinga Telinga Ya oke Telinga Dokter seandainya kalau kita berenang Kemudian ada air masuk ke dalam telinga Itu berbahaya gak dok Oh ya sebenernya sih Ya gak terlalu apa-apa sih Tapi kan telinga itu indera pendengaran yang harus kita jaga ya Ya Jadi Apalagi kalau penanganannya salah kaprah ya Nanti bisa bahaya Misalnya nih ya Pasti apa namanya Orang tersebut Dia ada telinganya ada lubangnya Genanganya berlubang ya Jadi kalau masuk Ada cukupannya gitu dalamnya Nanti bisa jadi infeksi gitu Atau kalau dia ada kotoran telinga ya Nanti kalau masuk air itu bisa mengembang kotorannya gitu Jadi bisa menyentai sama sekali Mungkin itu gak ada air keluar telinga gitu Atau yang bisa disebut chunks ya Chunks 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 Ya 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 Jadi sebetulnya Jadi sebetulnya Harus ditangani yang benar ya dok ya Kemudian Jangan sembarangan itu juga katanya ya dok Apa Mengorek-korek telinga ya Mengorek telinga Apa Eko telinganya Kotorannya keluar ya Kotorannya keluar Nah Sebenarnya sarannya yang baik itu Kita bisa menekan-mekan Kan telinga di depannya ada benjolan kecil Ya 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 Kita bisa masukin air ke dalam Bisa dipansi gitu Terus ditekan-tekan Nanti supaya airnya tuh bersatu Bisa keluar semua Dengan kotorannya Atau Kita bisa masukin Ini Apa namanya Cotton butt Tisu ya Tisu Tisu digulung gitu Digulung terus usunya Kita test Tidak-tidak Terus kita masukkan Itu lebih aman ya dok Daripada Iya mungkin Apa lebih aman daripada cotton butt Sebenarnya kalau tisu lebih aman Dibanding cotton butt Tisu lebih aman Karena dia gak ada bagian yang keras kan Kalau cotton butt itu Bisa juga tapi harus sangat hati-hati Ya terutama kalau Entahnya anak kecil terus Orang tua Atau siapa yang lebih tua Kedikan anak tua goyang-goyang Nanti bisa malah Kedang telinganya tertusuk Oh iya Baik kalau begitu Dokter Terimakasih atas informasinya Dari pagi-pagi ya Dok ya Mudah-mudahan Sahabat pagi yang mendengar Bisa mendapatkan manfaatnya Iya terimakasih Dok Terimakasih Dokter Terimakasih Dokter Terimakasih Dokter Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dok Saya pernah juga lho Bisa buat bersihin sebenernya, cuma nggak boleh ya, sampai ada. Jadi saya baru tahu nih ujung ini bisa buat mancing air keluar nih. Mancing air keluar. Makanya kadang-kadang kan kalau lagi berenang suka masukkan air, suka masuk-masukin lagi. Terus begini. Oh, iya iya iya. Kalau gue pernah ke THT, ngecek gara-gara suka ada dengungan di telinga. Dengung, terus gitu akhirnya ke THT nggak ada apa-apa. Tapi ya, ini saya kasih tahu ya, kalau ada bujian dengungan itu harus disiasat, apa namanya? Harus diantisipasi juga. Kenapa ya memang? Itu bisa menjadi pencetus vertigo. Kalau ada dengung gitu, iya. Karena di dalam telinga kita ada syaraf untuk stabilan otak kita gitu. Tapi waktu itu sih pas dicek, karena aku waktu itu pas lagi hamil besar, rasanya suka emang bikin ini mendengung, apa segala macem. Tapi memang bener-bener sih, pas dikeluarin, ya toa. Bukan-bener, pokoknya toa. Janganlah vertigo, kita amingnya. Regina, pernah naik busway? Naik busway, pernah. Pernah, gimana perasaan kamu naik busway? Ya naik busway. Biasa aja ya? Biasa aja. Kalau naik bus yang ini mungkin bisa jadi nggak biasa aja. Karena ini aneh nih busway-nya nih. Ini busnya bisa push up. Bisa push up. Bisa push up. Dia namanya busshehat. Oke, busshehat dia. Iya, bener-bener. Jadi seorang seniman asal Ceko, David Cerny, membuat bus yang bisa push up. Bus ini dibuat dari bekas bus tingkat khas London yang diberi tambahan dengan yang dilengkapi oleh sistem hidrolik. Bus ini bisa naik turun seolah-olah lagi push up. Coba kita lihat tayangannya nih ya. Kita lihat tayangannya. Tentang bus push up. Ini bus bisa push up. Karena ada sistem hidroliknya kan. Tapi rodanya lengkap, semuanya lengkap. Kalau jalan-jalan bisa nggak ya? Nah, itu dia tuh. Ini seniman asal Ceko. Selalu ada. Ini belum bisa push up. Biaran nggak bisa. Push up gue ngering dia sehat. Atau dibilangnya push up. Oke, sekarang kita akan menantang Regina untuk battle rap. Padahal. Battle rap. Lawan ST. Lawan gue. Iya, gila. Dari Pace aja. Pace. Musik aja kasih. Musik basic-musik aja. Temanya mau apa, C? Regina tar gue lawan. Dia nge-rap udah lawan. Basic musik aja. Bebas. Freestyle, freestyle. Contoh, contoh. Contoh, contoh. Contoh dulu. Contoh dulu. Aku nggak tahu nih. Yo. Kemong. Yo, kemong. Yo, kemong. Selamat pagi. Kita datang pagi-pagi untuk menonton acara yang sangat fenomenal dan juga asik. Buat Anda yang ingin bekerja ataupun sekolah, tonton pagi-pagi. Anda tidak jadi sekolah. Lah, lah, lah. Apa itu? Sekolah yang pasti yang bagus. Sekolah yang pasti yang pinter. Kalau kamu telat, tinggal bilang sama gurunya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Oke, stop. Oke, oke, oke. Kita kira kayak begitu rapnya, tapi saya akan tentukan temanya. Iya. Jadi, kalau tadi kan temanya sekolah. Sekolah. Sekarang, saya tentukan temanya. Ini satu-satu dulu ya, Hesti. Kemudian Regina. Siap. Hesti temanya apa, Regina temanya apa. Oke, siap, siap. Hesti, sekarang Hesti nge-rap dengan tema badak. Tema apa yang lain? Ayo, cukup. One, two, three, four. Yo, 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 aku lihat ada badak. Dak, dak. Oh, oh, oh. Yo, 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 aku lihat ada badak. Badak berculas satu. Badak berculas satu. Badak berculas satu. Oke, ya, Regina sedangkan masih tentang badak. Kita lihat lebih bagus mana badaknya. Apakah Hesti atau Regina? Tuh, tuh, tuh dia. Itu dia namanya badaknya berculas satu. Dibahas di pagi-pagi. Yeay. Bagus, bagus, bagus. Gimana mau ada badak berculas satu? Kalau misalnya culanya ada dua. Kalau misalnya culanya ada dua. Pastinya dia seng ada lawan. One, one, one. Lawan, lawan. One, one. One, two, three. Badaknya emang culanya satu. Kalau dia mau culanya dua. Bisa jadi juga menjadi tiga. Itulah badak-badakan. Kan, kan, kan. Kan, itu maka kamu malahan-malahan belajar ngitung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. One, two, three. One, two, three, four. Four, four, four. Four, 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 four forever. Four, four. Four, four, four. Four, four, five. Four, four, four. Four, 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 four. Four, five, four. Ini akan meng tarong hati. Oke, stop. Stop, stop, stop. Terima kasih, Regina. Terima kasih, Hattie. Four, four, four. Oke, Hattie ini diakiri dengan kompor. Iya, kompor. Bagaimana? oke oke keren banget ya saya sukanya terakhirnya for 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 jadinya ada korelasinya ya tadi ya tapi saya hargai yang berdua kembali 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 lagi Oke kalau gitu Regina menang Regina ini kebetulan maaf apa iklannya banyak banget jadi kita mau iklan dulu tapi tolong kasih tahu pemirsa jangan kemana-mana tapi dengan gaya sahabat pagi nge-rap 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 1 2 3 4 yo 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 sahabat pagi jangan kemana-mana kita masih disini tetap disini di pagi-pagi jangan kemana-mana semangat semangat